Pemirsa Polikarpus Budihari Priyanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Sabtu petang tutup usia. Sebelum meninggal, Polikarpus sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan dan dinyatakan positif COVID-19. Polikarpus Budihari Priyanto terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Sabtu sore meninggal dunia. Polikarpus tutup usia pada umur 59 tahun. Sebelum meninggal, Polikarpus sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan selama 16 hari dan dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah pelayar tidak bisa menyaksikan langsung jenazah Polikarpus. Polikarpus harus saja meninggalkan kita semua, kurang lebih jam 3 sore di Rumah Sakit Pertamina, misalnya COVID-19 di daerah Simpruk ini. beliau dirawat di Rumah Sakit ini kurang lebih 16 hari. Polikarpus adalah mantan pilot Garuda Indonesia yang difonis 14 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir 7 September 2004. Setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat pada November 2014 dan bebas murni pada Agustus 2018. Polikarpus sempat bergabung dengan partai berkarya bersama mantan kepala bin Buhdi PR. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan.